Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin wal muslimat Rahimakumullah Di awal-awal surah Al-Baqarah Al-Quran mengelompokkan manusia itu menjadi tiga kelompok besar Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa Kemudian yang kedua Kelompok orang-orang yang munafik Orang yang antara mulut, hati, dan perbuatannya berbeda Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang kafir Dari tiga kelompok ini Tentunya kita sangat-sangat menginginkan Masuk kelompok yang pertama Yaitu kelompoknya orang-orang yang bertakwa Oleh karena, apakah diri kita Diri panjendengan semua Sudahkah menjadi orang bertakwa? Mari kita pelajari Kiranya ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa Itulah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa Apa itu? Yang pertama Orang-orang yang beriman Percaya betul dengan hal-hal yang goib Hal-hal yang tidak bisa dilihat panca indera ini Kita juga harus percaya Kalau kita ingin dikatakan orang yang bertakwa Contohnya apa itu? Dalam kehidupan ini Ada malaikat Kita harus percaya adanya malaikat Ada jin Kita harus percaya adanya jin Ada surga Ada neraka Itu semua hal-hal yang goib Namun demikian Kita harus wajib mempercayainya Kembali kepada pokok masalah Yang pertama orang yang bertakwa itu Adalah Kemudian yang kedua Orang yang bertakwa itu Harus mendirikan sholat Kadang-kadang di zaman akhir ini ada Betul dia tidak sholat Tapi dia orang baik Betul dia tidak sholat Tapi dia begitu dekat dengan Allah Bagaimana mungkin dia tidak sholat Tidak dekat dengan Allah Padahal Allah saja yang memberikan definisi Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dalam hidupnya Dia mau mendirikan sholat Kemudian yang ketiga Ciri orang yang bertakwa itu adalah Dia mau menginfakan Sebagian Rizkinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidup ini Harta yang kita miliki Itu hakikatnya Bukan harta kita semuanya Tapi itu ada hak orang lain Ada hak fakir miskin Oleh sebab itu Berusaha lah ketika kita punya harta Sebagian kita impakkan kepada fakir miskin Sebagian kita sedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerima daripada harta kita Lalu ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah Dia percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan yang berupa Al-Quran Dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Kita harus yakini-syakin-yakinya Bahwa Al-Quran ini benar Al-Quran ini wahyu dari Allah Al-Quran ini kitab dari Allah Namun demikian juga kita harus meyakini Bahwa sebelum Al-Quran itu Ada Zabur Ada Injil Ada Taurat Dan kitab-kitab yang lainnya Yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad S.W.A.W Kemudian yang terakhir ciri Orang yang bertakwa itu adalah Wabil akhiratihum yu ginun Dengan akhirat dia yakin Kita di dunia ini adalah sementara Setelah di dunia ini nanti kita masuk ke dalam alam kubur Setelah alam kubur nanti ada namanya hari kebangkitan Masuk ke Padang Masar Dimana setelah itu kita masuk ke alam akhirat Ada surga Ada neraka Itu kita orang beriman Kalau mau digolongkan menjadi orang yang bertakwa Harus yakin-yakinya Bahwa akhirat itu Pasti ada Oleh sebab itu Kita semua Yang hadir disini mudah-mudahan Digolongkan oleh Allah S.W.T Sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya Tidak digolongkan Sebagai orang-orang yang munafik Juga tidak digolongkan Sebagai orang-orang yang kafir Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah S.W.T Semoga meninggal Dalam keadaan Khusnul Khotimah Amin Ya Rabbal Alamin Akhir kalam Wa'ulahu wa'afiq ila ku'amid t'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih